Oke guys, jadi di video kali ini gue bakal memainkan game yang judulnya itu adalah White Flame Jadi game ini tuh merupakan game open world RPG, offline tentunya Dan juga udah bisa kalian install di playstore secara gratis coy Nah disini kita udah ada di dalam gamenya dan kira-kira seperti ini guys Dan sebelumnya itu juga ada game yang judulnya itu White Flame Tapi ya mungkin itu versi improvisasinya gitu Jadi untuk kalian yang mungkin penasaran buat main game RPG offline khususnya open world Ini tuh cocok banget untuk kalian coba guys Oke disini betapa untuk settingannya gue bakalan coba pake grafik ultra Untuk view ranknya gue pake high aja Untuk grassnya on, untuk shadownya gue coba buat on Untuk anti-aliasingnya gue on Dan untuk post-processingnya gue off aja guys Oke gitu aja dan disini gue mendapatkan fps 50 doang Buset Oke kita langsung play aja Untuk nicknamenya disini gue bakalan pake evo play seperti biasa Oke ini dia guys kita udah masuk di dalam gamenya Dan seperti yang kalian liat Untuk gameplaynya itu Eh maksud gue untuk grafiknya itu kayak poligonal gitu ya Untuk gameplaynya sih juga seru sih guys Harusnya ya kalau gue liat tadi trailernya di playstore gitu kan Temanya itu kayak mengusung low poly banget Disini ceritanya kita kayak semacam kayak bajak laut gitu Ini dia Jadi ceritanya disini tuh Kita terdampar gitu di sebuah pulau Dan seperti yang kalian liat untuk tampilan grafiknya seperti ini Dan ini tuh dia karakter kita guys Gak ada muka gitu Gak ada matanya Gak ada hidungnya Cuman wajahnya doang Ya memang sama seperti versi sebelumnya sih Gak ada wajahnya juga guys Nah sekarang kita disuruh untuk Ada misinya di sebelah kiri Untuk mencari yang namanya Yang lain Jadi mungkin kalau ada yang selamat gitu kali ya Dan memang gak ada autonya guys Giman itu ya Jadi untuk misinya itu kita harus cari manual Tapi di mapnya itu ada petunjuk tanda seru sih Jadi kita bisa seperti ini Untuk tampilan map Eh maksud gue untuk tampilan airnya bagus juga ya Kita disini bisa berenang juga Cuman kita gak bisa nyerem guys Oke itu dia Ada temen-temen kita depan situ Oh ini monster kah Bisa kita serang gak nih Oh gak bisa guys Kita harus cari weapon dulu Gue dikejar dong Disini tuh nuansanya sih kayak game survival Kemudian juga Kayak apa ya Ya campuran RPG sama survival gitu sih guys Soundtracknya juga keren Jadi kayak bikin mood kita itu kayak naik gitu Ini gue disuruh Kemana lagi nih Ngomong sama dia kah Buset ini gue disuruh buat jalannya jauh banget gila Sekarang kita disuruh untuk mencari Yang namanya Adventure's Guild guys Jaraknya itu 700 meter dong Hampir 1 kilo Disini tuh untuk monsternya itu Memang tema-tema lautan gitu ya guys Kayak misalnya monster kepiting Kemudian tadi ada slime Dan ini ada tulang Kita coba lihat tulangnya Bisa kita entry kah Gak bisa guys Ya elah dikejar gue Disini monsternya itu kayak Apa ya Agresif banget gak sih Gila dikejar mulu gue Kita bakalan coba Mengambil jalan berputar aja Masih dikejar kak gue Wah gila sih Itu kepitingnya niat banget Ngejar gue Disini kita juga bisa buat lari ya guys Kita naik ke jembatan Itu dia Masih dikejar kak gue Oke udah gak guys Kalo masih dikejar sih gila banget Kalo masih dikejar sih gila banget Itu kepitingnya niat banget ya Kita lompat Gak nyampe dong Astaga Bisa double jump kah Gak bisa guys Dan disini tuh ada Mayet nih kayaknya Oh bukan guys Tapi orang ya Kita bisa ajak dia ngomong Tapi cuma sekedar gitu doang Dan ini Kita bisa manjat kah Wih kita bisa manjat dong Cuman dia tuh kayak gak bisa Nge-grab gitu ya guys Cuman bisa loncat-loncat doang Dan itu dia Kita keluar dari gua Wow Akhirnya guys Sekarang kita nyampe Di suatu hutan gitu Wih ini depan ini tuh Tulang apa nih Gila gak sih Di sebelah kiri itu Ada semacam Serigala Ini tulang apa nih guys Tulang naga kayak ini Dan ini destinasi gue Masih jauh banget Mana gue gak ada senjata lagi kan Gue udah kejar beruang Dikejar beruang dong Dan ini ada Apa tuh namanya Ah lupa gue Bukan serigala guys Tapi rubah Nah itu dia The game ini tuh lengkap banget sih guys Alamnya ya Mulai dari binatangnya Hewannya Kemudian dari segi Monsternya gitu kan Jadi kita itu main kayak Gak monoton gitu-gitu aja guys Apalagi untuk lingkungannya Kalau gue liat di playstore Itu banyak banget Macamnya coy Ada yang temanya itu kayak Hutan belantara seperti ini Ada yang temanya itu kayak Pantai seperti yang tadi Dan juga ada yang temanya itu Kayak mirip-mirip Seperti Apa tuh ya Kayak gurun pasir gitu coy Jadi kita itu gak monoton gitu-gitu aja Buat main game ini Ini kalau jarak misinya sejauh ini sih Kayaknya gue waktu gue Bakalan kepake buat jalan-jalan doang ya Tapi gak masalah guys Kita sambil menikmatin gameplaynya Seperti apa gitu kan Dan ini ada semacam kayak Ini jembatan atau dinding kastil nih Ini kayaknya jembatan ya Jadi disini tuh ada jalurnya juga guys Keren banget gak sih Dan ini ada yang terkurung gitu Hey buddy help me Oh ada yang dikurung dong guys Gue disuruh buat ngancurin kerangkeng gitu Tapi gue gak punya alatnya dong Mana gue males banget buat nyari alatnya gitu kan Habisin waktu guys Disini kita kalau mau berenang sama berlari itu Kita membutuhkan stamina ya guys Oke ini dia Kita udah nyampe ke dalam kotanya gitu Dan yang bikin gue tertarik Sama game ini ya Dan juga menurut gue itu Pengalamannya itu seru Karena gamenya itu kayak gak sepi gitu sih guys Karena kalau di kotanya itu Kita bisa kayak ketemu sama orang lain gitu kan NPC-NPC gitu Nah seperti yang ngeliat Jadi kayak hidup gitu sih kotanya Ya walaupun gak rame-rame juga sih Cuman seadanya doang Kayak cuman beberapa pedagang Kemudian pasukan sama ya player-player Seperti ini guys Player bot gitu kan Oke itu dia Uy ada yang lagi mabuk dong Dan disini ada kesatrianya juga Buat penjaga toko gitu kan Dan ini ada Wih lagi tidur dia Tidur kok berdiri Emang bisa gitu dah Disini kita bisa naik tangga kah Oh bisa dong guys Jadi interactnya lumayan berasa ya Oke kita disuruh buat ngomong sama ini ternyata Jadi disini tuh juga ada dialognya ya guys Kita bisa berdialog sama NPC Ya memang untuk gamenya itu Belum ada bahasa Indonesia sih Jadi untuk kalian yang mungkin gak ngerti bahasa Inggris Silahkan di skip-skip aja untuk dialognya Nah sekarang gue disuruh untuk ngapain nih Oke ini dia guys buat Apa tuh namanya semacam quest war gitu Atau misi papan gitu ya Kita bisa mencari misi disini Oke kita bakalan coba buat ngambil misi Dan ini ada misi-misinya guys Pilihan-pilihannya gitu kan Ada yang disuruh buat nyari Semacam ketua tikus gitu Dan setiap misi itu juga hadiahnya tuh berbeda-beda ya guys Tergantung tingkat kesulitannya Ini sih kayak udah berasa main apa ya Main game yang nuansanya tuh kayak Manhua atau Manhua di komik-komik gitu guys Gila gak sih Bagus banget guys Oke Mungkin gue bakalan ngambil misi yang gampang dulu aja kali ya Karena kalau kita ngambil yang sulit Ntar takutnya gak kuat guys Kita liat mapnya Oke itu dia Jadi yang hijau-hijau ini tuh Untuk lokasi-lokasi boss monster yang kita ambil tadi ya Yaudah kita bakalan langsung jalan aja Untuk soundtracknya lumayan niat juga sih guys Developernya bikin game seperti ini Karena kalau kita pindah map Atau kita masuk ke dalam suatu kota gitu Untuk soundtracknya bakalan berubah ya Ini gue disuruh Oh yang tanda tengkorak ini kah guys Wah gila jauh banget sih itu Mungkin kalau yang hijau-hijau ini tuh Lokasi buat side quest Itu dia Sedangkan kalau untuk yang tanda tengkorak gini Itu tempat tata letak bossnya coy Atau lokasi bossnya gitu kan Yaelah masa gue harus jalan kaki lagi sih Mana gue gak ada senjata gitu kan Terus gue nyerangnya pake apa nih Senjata gak ada Mukul juga gak bisa Pake apa nih gue mukulnya Yaudah guys disini kita tuh fokus buat jalan-jalan aja lah ya Nah seperti yang kalian lihat Jadi untuk map dalam game ini tuh bisa dikatakan memang Luar biasa sih guys Ya lumayan luas ya Nah seperti yang kalian lihat Untuk setiap map itu ada yang nuansanya tuh lingkungan kayak Seperti tempat bersalju Kemudian ada yang hutan belantara Kemudian ada yang gurun pasir seperti ini Dan ada yang tempat tropis seperti ini coy Jadi untuk lingkungannya sih berbeda-beda gitu ya Disini gue gak bakal lama-lama juga sih buat mereview game kali ini Jadi untuk kalian yang pengen main Silahkan langsung gas aja di playstore Untuk gamenya itu masih early access di playstore Dan gue gak tau juga guys Apakah ini ada batas limit waktunya apa gimana Jadi silahkan dimainkan aja Ini gue ngemukul pun gak bisa coy Gak punya alatnya gue Terus gue lawan monsternya pake apaan dong Ini tulang apaan ini gue masih jadi pertanyaan sih guys Tulang apaan sih ini Gede banget loh Dan kenapa bisa ada meningsuai disini dah Siapa yang ngekill guys Ada kesatria yang bisa ngekill kayak beginian gitu kan Dan ini di atas kepalanya apa nih Teleportasi ke apa gimana Oke untuk lokasi bossnya udah deket Kita bakalan sampe Liat bossnya aja Kalau bisa kita gebukin kita gebukin Tapi kalau gak bisa yaudah guys kita skip aja Mana nih bossnya Wah ada lagi nyantai dong Kita ngomong sama dia Gak apa-apa-apa guys Ini dia lagi bakar kayu kayak gitu Ya Meningsuai dong Jadi disini kita kalau meningsuai kita reset kah Wah bayangin kalau misalnya kita udah nyampe di ujung map kayak gini Bakalan ngulang kayak gini lagi guys Buset Yah ternyata ini ada senjatanya guys Astaga Gue gak ngeliat dong Nah Yaelah Nah Dan disini kita kalau nyeram musuh itu juga ada stamina nya guys Jadi kita butuh stamina juga buat menyerang musuh Tadi gue gak keliatan dong coy Dan depan situ ada semacam chest gitu Kita bakalan coba buat ngambil chest nya Dan kita coba buat lawan dulu yang beginian Nah kalau gini kan udah enak ya Oke kita mendapatkan jump gitu guys Kita ambil dulu jump nya Wah sumpah tadi tuh gak keliatan sih sama gue Ada senjata disitu Oke bisa kita ambil guys Dan kita mendapatkan semacam perisai gitu tadi Cara makanya gimana Oke yaudah guys Mungkin setelah aja untuk gameplay game kita kali ini Dan seperti biasa jangan lupa untuk like Dan juga subscribe Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye